InsyaAllah kita akan mempraktekan sholat atau tatasara sholat yang benar sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW pernah mencontohkan kepada para sahabat yaitu ketika Rasulullah SAW sholat di atas mimbar untuk mengajar para sahabat bagaimana mereka melaksanakan sholat. Kata Rasulullah, saya melakukan seperti ini yaitu supaya kalian mengikuti sholat saya dan sholat kalian itu sempurna. Seorang yang melaksanakan sholat, dia menghadap qiblat. Kemudian, di depannya, dia menaruh sholat. Dan sholat ini merupakan sholat yang ditekankan atau sholat muakkadah. Akan tetapi, kalau seorang imam telah sholat di depan sholat, maka sholatnya makmum atau sholatnya sholatnya imam itu sholatnya bagi makmum. Seorang yang dia melaksanakan sholat, sebelum dia melaksanakan sholat, jelasnya dia harus mengumpulkan syarat-syarat sholat yang telah kita sebutkan. Bagaimana seorang berdiri di dalam sholatnya? Sekarang dia menghadap qiblat. Kemudian, diperhatikan ya, kemudian kakinya, itu tumitnya tidak dimasukkan ke dalam, akan tetapi diluruskan. Kemudian sejajar dengan dua bahunya. Kakinya, itu diluruskan ya, diluruskan kemudian sesuai dengan, apa, diratakan dengan kedua bahunya. Dilihat lurusnya kakinya, kedua telapak kakinya, dari luarnya atau dari dalam. Jadi, dia meletakkan kedua kakinya, yaitu tegak lurus dengan badannya, yaitu dengan kedua bahunya. Sekarang kita akan menyebutkan kesalahan-kesalahan dalam meletakkan kaki ketika sholat. Dia menggabungkan kedua kakinya, atau dia membukanya, seperti meleparkannya, atau semuanya itu, itu salah. Semua ini kesalahan dalam meletakkan kaki. Jadi, dia berdiri, yang tegak lurus dengan badannya. Jika di sampingnya ada temannya, maka bahunya menempel ke bahu temannya. Di mana seorang yang sholat, di mana matanya dia melihat, dia memandang. Di mana dia memandang. Yaitu dia melihat di tempat sujudnya. Di semua sholat. Kecuali di tersahud. Yaitu dia melihat jari telunjuknya yang dia gerakan. Apakah sah sholatnya seseorang yang dia menutup kedua matanya di dalam sholat? Tidak sah. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak pernah menutup matanya di dalam sholat. Kecuali di sana ada perkara yang datang secara tiba-tiba. Seperti apa keadaan yang tiba-tiba ini. Misalnya seorang perempuan yang lewat di depan sutrahnya. Atau dia menutup matanya tidak apa-apa. Atau dia menutup matanya supaya debu itu tidak masuk ke dalam matanya. Itu tidak apa-apa. Sekarang dia akan bertakbiratul ikhram. Yaitu setelah kita menjelaskan rukun yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Sambil mengangkat kedua tangannya. Yaitu merapatkan jari-jarinya. Yaitu sejajar dengan kedua telinganya. Atau sejajar dengan kedua bahunya. Dirapatkan jari-jarinya tidak direnggangkan. Atau dia menempelkan jari tangannya ke telinganya. Atau mengangkat kedua tangannya di kepalanya. Atau sejajar dengan pusarnya. Jadi yang benar apa. Dia merapatkan jari-jarinya. Kemudian menghadap kiblat. Dan sejajar dengan kedua bahunya atau telinganya. Dia mengangkat sejajar dengan kedua bahunya. Atau sejajar dengan kedua telinganya. Tanpa menempelkan jari tangannya ke telinganya. Dia mengatakan Allah Akbar ketika mengangkat tangannya. Baik setelah mengangkat tangannya. Atau sesudahnya. Atau bersamaan. Jadi rukun salat itu apa? Takbir. Jadi sebagian orang menyangka bahwa mengangkat tangan itu adalah rukun. Bukan. Rukun yang dimaksud di sini adalah ucapan takbiratul ihram. Yaitu kita mengucapkan takbiratul ihram sambil mengangkat tangan. Sekarang tata cara apa? Menempelkan tangan. Yaitu menempelkan tangan bagaimana? Menempelkan telapa tangan. Baik itu di atas apa? Di atas pergelangan tangan. Kemudian ditempelkan juga di pergelangan tangan dan lengan. Ditaruh di lengan. Ditaruh di lengan. Kemudian di atas pergelangan tangan. Kemudian pada lengan tangan. Atau yakbidh hakada. Kemudian apa tadi ditempelkan tidak boleh direnggangkan. Atau dia apa? Dia tetap merepotkan kemudian dia mengenggamnya. Jadi menempelkan tangan. Atau yakbidh hakada. Yaitu dia mengumpulkan antara apa? Antara menempelkan tangan dan menggenggam. Atau memanggang siku. Ini juga salah. Atau dia meletakkan tangannya. Atau di atas hatinya. Atau di atas lambungnya. Atau di bawah pusar. Atau di atas pusar. Yaitu dia meletakkan di mana yang betul? Yaitu di atas dada. Ima waduh atau kabut. Dia meletakkan di atas dadanya. Yaitu ada dua. Yaitu ditempelkan. Atau yusalli hakada. Yisjil duna kabut. Kata. Kemudian kesalahan berikutnya. Yaitu dia tidak meletakkan tangannya di atas dada. Yaitu dia biarkan saja tangannya. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Yaitu dia membaca. Dua istiftah sunnah. Dua istiftah sunnah. Mada yaqul? Dua istiftah. Mada yaqul? Min ad'at istiftah alwalidah al-Nabi alaihissalatu wassalam. Dua istiftah itu sunnah. Kemudian syekhnya mengatakan siapa yang bisa menyebutkan doa istiftah. Itu yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Yaqul? Dua istiftah. Dua istiftah. Dua istiftah. Dua istiftah itu pada rukat yang pertama saja. Siti Allah. Dua istifah itu. Dua istifah itu. Dua istifah itu. Dua istifah itu. jadi doa iftihtah itu beraneka ragam bisa misalnya pada sholat ashr dia baca apa kemudian pada sholat yang berikutnya dia ganti dengan dia aneka ragamkan kemudian setelah itu apa yang dia lakukan dia lakukan Al-Fatihah Ya, kemudian Tadi Setelah membaca Setelah Membaca doa istifta tadi Kemudian Setelah itu Dia membaca Surat Al-Fatihah Dengan apa, dengan kalimatnya, huruf-hurufnya Itu harus disusun rapi Dan membaca Surat Al-Fatihah Itu pada Surat Al-Fatihah, itu solat-solat yang Tidak didengarkan Atau solat-solat yang dijaharkan Jikalau dia Solat pada Jahriyah, di belakang imam Kapan dia mengatakan amin Dia mengatakan amin Setelah imam mengatakan amin Setelah Kemudian Setelah Surat Al-Fatihah Ya, Surat Al-Fatihah Ya, Setelah membaca Surat Al-Fatihah Yaitu dia membaca Surat yang lain Dan surat yang lain ini Hukumnya Yaitu Sunnah Jikalau dia Membaca Misalnya Surat Al-Ikhlas Apakah dia Beristiaza Yaitu Tidak Jikalau dia Hendak membaca Ayat Amina Bilahi Kalau membaca itu Maka dia Tidak membaca Al-Fatihah Tidak membaca Bismillah Dan Tidak membaca Isti'adah Dan tidak Membaca Bismillah Terima kasih